Intro Sebanyak lima puluhan kendaraan roda empat jenis angkutan umum dan barang terjaring razia oleh tim gabungan dinas perhubungan pemerintah Kota Batam bersama kepolisian dan polisi militer yang dilaksanakan pada selasa 29 Januari 2019. Kendaraan yang saat ini ditahan di halaman kantor dinas perhubungan diwajibkan mengikuti proses atas bukti pelanggaran atau tilang kelalaian melalui ujikir hingga ke pengadilan. Razia gabungan terkait masa ujikir kendaraan roda empat angkutan umum dan barang dilaksanakan di jalan raya depan kantor dinas perhubungan pemerintah Kota Batam. Pada razia gabungan kali ini sebanyak 50 lebih kendaraan dikenakan sanksi tilang akibat masa ujikirnya sudah berakhir. Bahkan meskipun terlambat satu bulan belum melakukan uji ulang kir maka petugas langsung menahan kendaraan tersebut hingga diproses ke persidangan. Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Batam Rustam Effendi mengatakan razia yang rutin dilaksanakan setiap bulan ini adalah yang pertama kalinya di tahun 2019. Pada tahun lalu telah dilaksanakan razia sebanyak 48 kali. Pihaknya menghimbau pada pemilik kendaraan niaga atau pengangkutan umum dan barang untuk secara rutin dalam enam bulan sekali mengikuti ujikir di dinas perhubungan. Tujuannya ujikir dilakukan adalah untuk melindungi keselamatan pengendara atau penumpang yaitu dengan melakukan cek layakan dari setiap bagian kendaraan untuk dioperasikan di jalan raya. Mereka salah satu tidak memunduk kewajiban kir lah. Kalau mereka sudah ada standar seperti ini, kita tidak ada standar nih. Sudah habis masa berlakunya, tidak kita kir lagi sebenarnya. Ini kemanusiaan saja nih seperti raya-nya, jen raya-nya sudah 15 tahun, 18 tahun. Sudah tidak wajib kita kir lagi, tidak ada kir lagi. Kita minta lah kepada pengguna angkat pembarang dan angkutan orang ni mengikuti tertentu kewitas lah. Salah satu ini kan salah satu persyaratan untuk kita mengikuti kewitas yaitu kukirnya harus di bawah. Istilahnya wajib kir bagi kendaraan orang, angkutan orang, dan angkutan barang. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Teribrata TV. Salam Teribrata. Terima kasih telah menonton!